Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Rumah Hijau Semoga teman-teman dalam keadaan saya selalu ya Semoga kita selalu sering berkarya dan berinovasi untuk membangun negeri ini Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas satu topik tentang irigasi Yaitu irigasi ini adalah suatu sistem untuk pengairan di lahan tanaman Atau lahan pertanian ya Jadi tujuannya untuk mengairi air yang dari, istilahnya kalau kita bilang dari guluh ke hilir ya Teman-teman, kalau kita membahas masalah irigasi Ada beberapa jenis irigasi yang kita kenal Salah satunya, beberapa dulu ya Beberapa dulu yang kita kenal Yaitu adalah irigasi yang sering kita lihat itu adalah istilahnya kapiler Jadi irigasi kapiler sendiri adalah irigasi yang menggunakan gaya kapilaritas pada kain Jadi contohnya nanti di polybag Kemudian ada lagi irigasi yang sering kita temui di sawah Yaitu irigasi dengan sistem, kalau orang Jawa itu bilangnya sistemnya ngelap Ya, jadi dialiri sesuai gravitasi juga dari tepat yang tinggi ke tepat yang rendah Ini adalah irigasi yang sering kita gunakan petani di sawah Kemudian yang paling efektif dan efisien Nah, nanti akan kita bahas adalah irigasi yang terakhir ini yaitu irigasi tetes Ini irigasi tetesnya adalah irigasi yang mengadu pada efisiensi dan keefektifan dalam penyiraman Jadi, poin ketiga inilah, jenis irigasi ketiga inilah yang akan kita bahas kali ini Jadi, yang pertama yaitu dari segi keefektifan itu benar-benar sangat efektif Karena itu sangat membantu dalam kebutuhan, pemenuhan kebutuhan tanaman Jadi, sesuai dengan kebutuhan tanaman Jadi, airnya itu sangat-sangat dibutuhkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan tanaman Kemudian yang efisiennya itu adalah penghematan dalam segi biaya Kemudian waktu serta tenaga Jadi, biaya yang kita pakai itu adalah biaya untuk Biasanya kalau kita bisa ngelep itu adalah tenaga yang harus kita keluarkan Jadi, ada tenaga dan juga ada waktu Kemudian untuk sisi efisiensi waktunya Itu kita tidak perlu repot-repot untuk mengontrol terus sistem irigasinya Jadi, kita bisa menggunakan sistem irigasi ini secara dengan istilahnya itu timer Jadi, kalau kita sibuk ke luar kota atau pengen tinggal di luar itu bisa menggunakan timer Timer waktu inilah yang membantu kita sebenarnya dalam sistem irigasi Kemudian, kita langsung ngajar ya Lihat kondisi di lapang Baru kita kemarin selesai masa instalasi irigasinya itu di 4 hari yang lalu Sudah kita trial sekali Alhamdulillah itu sudah jalan Kemudian kita tinggalkan sebentar selama 3 hari Kemudian hari keempat ini kita coba lagi Karena 2 hari lagi kita tanam Jadi, hari ini kita coba kita basahi lahannya Oke, teman-teman kita akan lihat bagaimana sistemnya bekerja Dan dari sumurnya yang mana saja Oke Ini adalah sumurnya Ini adalah sumurnya Jadi, di sumurnya ini ada 2 pompa air Yang pertama itu adalah pompa yang ini Ini untuk irigasi kebutuhan rumah tangga Sorry, ini untuk kebutuhan rumah tangga, air Kemudian taman Kemudian yang ini ada yang lagi satu lagi Ini pompa di sini Nah, ini kita gunakan untuk irigasi di tanaman Jadi, itu sumurnya Sorry ya, tidak berantakan ini Tempatnya sekalian kita pakai buat penyimpanan alat-alat kota Kalau kotaknya sendiri sih ukuran kurang lebih sekitar 80cm x 60cm Ya, kotak dari peton Kemudian ada tutupnya itu Tutupnya itu adalah besi 8mm Kemudian ditutup dengan terpal karet Oke, jadi ini ya Ini yang dari sumur Kemudian masuk ke pompa Dan di alihkan lagi ke atas Nah, ini keluar Nah, kenapa di sini ada sistemnya seperti ini Ini sebenarnya bekas pemakaian lama Jadi, bentuknya sepertinya S seperti ini ya Ini pemborosan Kalau kita desainnya dari awal sudah paham Tapi ini memanfaatkan yang kemarin kita belum pakai Jadi, fungsinya adalah Ketika nanti salah satu pompa Itu ada yang rusak Bisa kita perbaiki Tanpa ada yang mengganggu kebutuhan satu sama lain Jadi, kalau ada rumah tangga rusak Ya, kita pakai yang satunya Jadi, saling menutupi ya Oke, teman-teman Kita langsung lihat aja jalurnya Ini pipa 1 in Kemudian, ini ada stop run Itu ukurannya 1 in Ini stop run indu Jadi, ada stop run indu Nah, ini baru kita cabangkan Ini kalau cabangnya itu bisa dialirkan ke Kebutuhan Kebutuhannya itu di mana Jadi, kita hanya cabangkan pertama Nah, ini Di sini ada stop run sekunder Jadi, yang tadi window Sekarang yang sekundernya Ini fungsinya untuk membagi air Jadi, ketika air itu nanti Contoh katakanlah Kita di lahan yang kemiringan Ada kemiringan Otomatis yang paling atas Itu kekurang ke bagian air Jadi, paling bawah itu Bisa kita kecilkan Ukuran bukaan stop runnya Jadi, bisa airnya itu mengalir ke atas Itu fungsinya sebenarnya Kemudian, ketika ada kebocoran Kita bisa menghentikan Satu cabang Jadi, tidak mengganggu pengairan yang lain Untuk memperbaiki kebocoran itu Oke, nah ini Baru kita nyalakan sekitar 10 menit yang lalu Kondisinya sudah basah ya, teman-teman ya Nah, ini debit airnya seperti ini Iya kan Oke, teman-teman Kita mau membahas nih Tadi, ini dari pipa indo Yang satu in tadi Iya kan, satu in Kemudian, kita pecah Jadi, kita kecilkan Jadi, ketiga perempat in Jadi, untuk pipa sekunder Menuju keran sekundernya Itu, kita reduce menjadi Tiga perempat yang awalnya Jadi, dari satu in Oke Kemudian, ini masih satu in Terus sampai ke sana Itu masih satu in Ya Nah, yang ini Sorry, kita cari yang tepat yang enak Nah Ini Tiga perempat juga Ini pipa satu in Dan yang di dalam sini Ini adalah pipa setengah in Jadi, untuk ukurannya ini Itu sekitar Empat senti Jadi, kalau kita gepengkan ini Itu kurang lebih 4 cm Itu untuk ukuran pipa Tiga perempat Sehingga Untuk menahan pipa ini Untuk menguncinya Jadi, diberikan pipa setengah in Kita pernah nyoba Tiga perempat sama tiga perempat Ini memang tidak pernah masuk ya Kemudian, kita turunkan Karena ini pipa putih ya Jadi, lebih kecil Lebih tipis pada pipa yang Biasanya kita abu-abu itu Kalau abu-abu itu lebih tebal Jadi, pipa setengah in putih Masuk ke tiga perempat putih itu bisa Jadi, tidak perlu overlap ya Kalau untung-untung teman-teman nanti Detainya ini Bisa langsung ini setengah in Ini tiga perempat Ini setengah in Itu bagus Ya Terus, kalau ada pertanyaan Kenapa ini kok tidak langsung setengah in saja mas Mungkin lebih hemat biaya dari pipanya Itu sebenarnya tidak terlalu bermasalah Tapi kita Kalau masih ada cabang Jadi, lebih besar daripada yang percabangannya ini Jadi ya Cabang utama Lebih besar daripada yang Cabang-cabang yang memisahkannya Gitu ya Oke, kita langsung lihat lagi yang Kirigasinya Tuh Ini sebenarnya bukan Kita tes lagi ya Ini sebenarnya lebih ke mengalir Jadi, tekanannya itu memang kenceng Ini sekitar Lima ratusan tanaman Kurang lebih lima ratus puluh lah Jadi, ada lima ratus puluh lubang Memakai sistem drip Sedangkan pompanya sendiri Kita menggunakan Pompa Shimizu 135 Jadi, yang otomatis Harapannya nanti Kalau kita nyalakan juga Bisa langsung bekerja pompanya Kita pakai timer nanti Oke Kita langsung cek satu-satu lubangnya Jadi, tekanannya memang deras ya Ini Sebenarnya pompa ini bisa kita gunakan sampai 700 lubang sebenarnya Kalau kita lihat tekanannya saat ini Jadi, bisa pakai 700 lubang Itu sebenarnya lebih Memberikan keawatan pada selang ini Tapi, karena kita kemarin Sudah punya pompa itu Kita pakai Nah, kalaupun turun Kalau kita pakai sudah ada 500 lubang Kemudian Tidak bisa nambah lagi lubang tanam Harusnya turun Apa ya Tipe pompanya Jadi, kalau kita pakai Shimizu 135 Ya, paling tidak Satu-dua-lapan Gitu Itu bisa Mungkin debitnya lebih pelan lagi nanti Kita akan cek lagi Nah Nah, ini ada kasus Dimana Oh, bukan-bukan Sorry Ini pipanya melengkung Jadi, nanti Kalau sudah ada tanemannya Itu harusnya sudah dikasih Penyangga Jadi, dia langsung Ketanaman Ya Ini pipanya sudah Semuanya sudah basah nih Ya, ini baru 10 menitan loh ini Efektif kan Kalau pengairan sehari Sekalinya lah Satu jam gitu Sudah bagus nih Ini durian Sambil disirami juga Bawanya Ya, ini basah nih Ini cara yang kita tanam cabai Ya, dua hari lagi ya Kita tanamnya Oke, kita basahin dulu Ini harus kasih penyangga Biar selahnya tidak melengkung Jadi, nanti penyangganya gini Posisinya Kita ikat nanti Jadi, dia langsung ke titik tanamannya Paling tidak di sampingnya lah Setidaknya itu Tidak keluar dari jalur lubangnya Tuh, sudah basah ya Kemudian Ini Percabangan yang Tadi yang pertama ya Ini yang tadi Keran Indonya Tadi yang kita cek yang ke sana Sekarang kita cek yang ke sini Nih Ini Keran sekunder yang kedua Dan ini yang Ketiga Jadi, yang kedua Itu mengarah ke Sisi sebelah sana Nah, disana tuh ada beberapa Lubang tanam juga Ada Kelengkeng Kemudian papaya Ini yang ketiga Semuanya sama Jadi, yang sekunder itu Tiga per empat Ya Terus, pecabangan terakhir Yang disitu Yang warna hitam itu Tetap Itu adalah setengah in Kemudian kita ikat dengan Ini karet Pertama kita ikat dengan karet Kedua kita ikat dengan Plastik es Ya, kita tarik itu Karena kita coba Pakai karet aja Itu gak bisa Karetnya getas Kena matahari Kena air gitu Ketas Kemudian kita ikat dengan Plastik es Karena plastik es ini Plastik murni ya Jadi, dia lebih awet Kalaupun nanti Dirusak lagi Solusi terakhir Tapi, harus Pakai biaya juga lebih Itu pakai klem Seperti di selang gas itu Itu nanti yang Opsi terakhirnya Oke Terus, teman-teman Bagaimana kita Caranya melubangi Kok bisa gak bocor Iya kan Oke, teman-teman Kita Cek dulu selangnya Oke Tadi kita udah jelaskan Ini ukuran 4 cm ya Ini ukuran 4 cm Kalau harganya 200 meter itu Sekitar 80 ribu Kalau yang ini Ini selang Dengan ukuran 0,17 mili Yang diameter luarnya Kemudian diameter airnya Itu sekitar 0,4 mili Jadi, 0,4 mili Sudah di atas sini Gitu kan Tuh Ini kalau kita Pengairan seperti ini Setengah jam aja Udah cukup kan Oke lah Kita akan coba Masang ya Teman-teman Nanti kita lihat Kita akan siapkan dulu Bahannya Oke, teman-teman Kita lanjutkan lagi Jadi, pipanya Sudah kita ambil Ini namanya PIPING Kalau bilang Teman-teman Yang ngomongnya Yang kecil itu Yang seperti di bawah Salah satu sudutnya Kita bikin runcing Ini gak jelas ya Teman-teman Tuh Iya kan Ujungnya kita bikin runcing Harapannya bisa kita tusukkan Ke dalam Selangnya Yang warna hitam Langsung kita praktekan Jadi, karena ini Yang arahnya disini Kita hadapkan Tusukannya itu Menghadap ke arah Jalurnya air masuk Biasanya Kalau kita gak susah Itu bisa ditusuk dulu Dengan paku Ya Kalau aku kemarin Makanya paku reng Tapi ini kita coba langsung Itu bisa Dan lebih efisien Agak susah ya Kalau langsung Sebaiknya dipakai paku Nih Teman-teman ya Ini udah ngalir Kita masukkan lagi ke dalam Nah Ada kasus airnya itu keluar Seperti ini Itu nanti kita lem Tapi kosinya harus mati dulu Ya Kita lem dengan Bantuan Lem Ipa Nanti kita bisa Terapkan Tuan 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 tuh airnya Dia sudah keluar Ini udah cukup basah nih Baru sebentar aja Jadi ini Sangat efektif ya Irigasi seperti ini ya Efektif dan efisien Dalam Berdaya tanaman Itu tergantung Teman-teman juga nanti Apakah Tertarik dengan sistem Seperti ini Ya Karena ini sangat Membantu kita Dalam dunia Pertanian Terutama dalam Pengembangan tanaman Nantinya Ini juga bisa kita Terapkan dalam Sistem vertigasi Dengan pompa Dan saluran Nah dengan pompa Terpisah Tapi dengan saluran yang sama Jadi kita bisa selipkan Vertigasi Jadi Fertilizer Dan irrigation Jadi Itu satu Satuan Jika 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 Pempukan Dengan cara Irigasi Jadi langsung Bersama dengan Irigasi Pempukannya Kuku cair Oke teman-teman Cukup sekian Dapat kita sampaikan Saya kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh